Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Ida Par Jadi di video hari ini seperti biasa aku mau mempromosikan TikTok affiliate tipis-tipis lah ya Jadi ini tuh sebenernya udah aku bikin ke part yang kesekian kali gitu Karena aku biasanya memang record untuk masuk ke youtube aku Dan siapa tau para pemula bisa banget liat video aku untuk yang baru bergabung di TikTok affiliate Nah buat temen-temen yang pengen tau langsung aja simak video berikut ini Dan aku karena kalo misalkan mempromosikan produk TikTok affiliate itu biasanya video Cina Dan aku kebetulan tidak punya sampel sama sekali guys Jadi buat kalian yang pemula nih dan gak punya sampel itu gak usah khawatir Kalian bisa download video Cina dan kemudian nanti di upload ulang ke TikTok gitu Dan aku biasanya download di Pinterest, ini kalian bisa lihat sendiri Kalian sebenernya bisa scroll-scroll di video disini Ini banyak banget nanya video-video Cina Tapi kalian jangan ambil dari content creator Indonesia ya Misalnya kayak gini nih Yang kelasnya panas, wajib punya kita Yang kelasnya ada di caption katanya kan Berarti ini otomatis punya orang Indonesia dan kalian jangan ngambil dari content creator Indonesia guys Nah contoh ini ada barang unik berarti kan ini adalah orang Indonesia juga Dan sebenernya dia tuh re-upload juga sih guys gitu kan Tapi lebih aman aku biasanya kayak dari orang-orang luar Misalnya nih, nail cutter electric nih yang punya apa namanya Yang punya ininya smart gadget gitu-gitu loh guys Jadi tuh kayak apa ya Orang-orangnya tuh bukan orang content creator yang dibuat oleh orang Indonesia original gitu loh Jadi maksudnya kita tuh kayak re-upload aja gitu Dan kebetulan aku tuh udah masukin produknya disini Jadi aku ketika scroll-scroll Pinterest Kalau misalkan menurut aku oke barangnya Aku biasanya langsung save disini gitu nih Aku save-nya di pin punya aku gitu loh Jadi masuk ke profil Pinterest aku Kemudian itu tuh kayak aku simpen-simpenin aja gitu Supaya nanti kalau misalkan mau upload atau mau promosi TikTok affiliate Aku tinggal salin tautannya aja gitu Contohnya ini juga nih kayak tempat bawang di kulkas Kemudian kalau ini piring motif gitu kan Dan terus setelah itu Kalau misalkan kita mau download itu kita gak bisa langsung download di Pinterestnya langsung guys Jadi kita harus salin tautannya nanti downloadnya di Chrome gitu Langsung aja kita salin tautan Kemudian aku bakalan download untuk videonya disini Download video Pinterest nanti bakalan muncul nih yang pertama yang ada huruf E kuning Kemudian klik aja Nah scroll aja ke bawah Nah disini ada kotak Kemudian tempel Terus pilih download Nah setelah itu Kan ini muncul kayak gini Tinggal tap aja Setelah di tap tuh bakalan ada titik 3 guys Kemudian download Pokoknya bener-bener mudah banget Ini tuh kayak rekomendasi buat kalian pemula yang gak punya sampel bisa banget download video-video Cina kayak gini gitu Jadi kalian tuh walaupun gak punya sampel Masih tetep bisa promosiin produk-produk tiktok affiliate kayak gitu loh Terus kalian tuh apa namanya Kayak bener-bener harus rutin aja gitu untuk promosiin tiktok affiliate Nah oke jadi ini videonya sudah terdownload Jadi kita bakalan langsung upload aja di tiktok Kita back Terus kita langsung aja masuk ke tiktok Nah kemudian Langsung aja nih kita klik plus Terus unggah Pilih deh video yang sudah kita download Nah karena ini ada sound bawaan gitu Aku bakalan ganti ya Nah ini kan suaranya bentrok ya Dengan suara bawaan Kita bisa kecilin guys untuk suara aslinya Jadi penambahan suaranya bisa digedein Kita coba dengerin Nah seperti itu ya Jadi kita udah ganti suara aslinya Pake musik yang lagi hits atau lagi epi epi di tiktok gitu Bisa banget kalian pilih-pilih musiknya sendiri Kemudian klik berikutnya Dan kalau mau pilih sampul boleh Kalian tinggal klik aja pilih sampul Terus tulis deh salimatnya Kemudian selesai Kemudian simpan Kemudian jangan lupa deskripsinya Terus tagarnya juga jangan lupa Kalian pake tagar Harus yang lagi Hits juga sih Oke sudah dan yang terakhir kita tambah tautannya Pilih produk Karena aku udah masuk-masukin ke etalase Jadi tinggal aku masukin aja ke keranjang kuning Tapi kalau misalkan mau masukin produk baru Misalkan tambah lebih banyak produk Afiliasi Terus kalian pilih deh Misalnya kan piring Bentuk buah gitu kan Nah terus kalian tinggal klik aja Tambah gitu loh Kayak gini Nah misalnya kalau ada remove Kayak gini Kalian tinggal hapus aja Jadi Tinggal remove tulisannya aja Sebenernya tuh Masih remove Hapus lagi aja Gak apa-apa Tambah Kita tambah lagi Aku langsung masukin yang dari etalase aja ya guys Supaya lebih cepet gitu Tapi kalau misalkan kalian Belum masukin ke etalase Ya paling kalian pilih-pilih dulu Kalau masukin Apa namanya Keranjang kuning Itu boleh dari 6 guys Jadi terserah kalian ya Karena aku cuma nambahinnya Berapa nih Cuma namanya sekitar 4 atau 5 gitu ya kan Kita posting Nanti kita akan lihat Hasil postingannya Berapa keranjang kuning Nah ini dia Nah ini adalah hasil videonya Dan disini kalian bisa lihat Lihat produk ada 4 ya Kita buka Nih produknya Ada 4 Dan ini tuh aku kasih produk Dengan bermacam bentuk Dan harga Jadi bener-bener beda ya Ada harga dari 13 ribu 21 dan 5 ribuan gitu Jadi kalian juga bisa Walaupun videonya itu Misalkan bentuk motifnya kan itu cuman Kayak bentuk piring motif Nah cuman aku disini juga Masukin piring plastik yang berbeda juga gitu Yang penting Ya sama-sama jenis piring plastik Ini tuh kayak fungsinya tuh Supaya orang Bisa lebih Bebas memilih gitu Jadi aku kasihnya itu Tidak bentuk Apa namanya Bentuk motifnya Gak cuman yang dari video aja Aku random aja gitu loh Seperti itu ya Untuk pemilihan produk Di keranjang kuning Jadi buat para pemula Itu adalah caranya Kita masukin tautan Ke keranjang kuning Nah nanti Kalau misalkan ada yang check out Dari keranjang kuning kalian Kalian bakalan dapet komisi Kayak gitu Dan sebenernya Aku kebanyakan itu guys Ini tuh kayak Produk-produk Peralatan Rumah tangga Kalian bisa lihat sih Scroll-scroll aja ke bawah Produk-produk yang aku share itu Peralatan rumah tangga guys Karena aku memang Pertama aku tidak punya sampel Terus yang kedua juga Gak masalah Yang penting kita konsisten Uploadnya Dan Ditanya dapet komisi Alhamdulillah dapet komisi guys Walaupun aku gak Upload Konten-konten Dari sampel aku sendiri Maksudnya kayak Aku re-upload lagi Dari produk Sina Terus kalau yang nanya Kena copyright Enggak Enggak pernah kena copyright Karena Aku tidak pernah Pakai suara asli Aku selalu langsung ganti Dan aku juga Download video-videonya Dari konten kreator luar Enggak Original dari konten kreator Indonesia Oke teman-teman Itu dia ya Video dari aku Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you On my next video Bye-bye 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 Bye-bye